Nah guys, tadi pas jalan ke atas bukit ke makamnya Raja Haji Visabilillah ternyata sebelah kanan yang kita sorot tadi oleh kamera kita yang ada pagarnya makam itu, itu ternyata adalah makam Mbong Fatimah jadi begitu dilihat di peta tadi, di peta memang masih ada atapnya tapi sebenarnya atapnya sudah runtuh jadi sudah tidak ada tulisan lagi bahwa itu adalah makamnya Mbong Fatimah nah setelah tanya-tanya penduduk, ternyata itu adalah makamnya Mbong Fatimah jadi guys, kita naik bukit sekali lagi oke kita menelusi jalan yang tadi sebenarnya, yang naik bukit bikin capek tadi tapi demi sebuah rekam jejak sejarah, kita lakoni di siang hari yang panas ini luar biasa, nah Mbong Fatimah sendiri saat ini namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit umum daerah di kota Batam kalau kamu main ke Batu Aji, itu ada rumah sakit Mbong Fatimah nah Mbong Fatimah itu dimakamkan di daerah sini sebelum makamnya Raja Aji Bisa Bililah nah guys, ini tadi jalan yang kita sudah tempuh menuju makamnya Raja Aji Bisa Bililah yang mendaki dan panas trik di tengah hari ini kita tempuh kembali untuk menunjungi situs budaya makam Mbong Fatimah nah sebelah kanan ini guys, yang dengan lembok warna kuning ini tapi sudah tidak ada atapnya disininya Mbong Fatimah disinilah Mbong Fatimah beristirahat tulisan di batu ini pun sudah tidak begitu jelas lagi nah yang mana satu makam Mbong Fatimah tidak ada batu nisannya jadi di dalam sini ada ada sepuluh nisan orang lewasa dan beberapa nisan anak hasil jadi tidak diketahui lagi yang mana makam Mbong Fatimah mungkin kita harus tanya kepada ketua kampung disini atau orang yang mengerti tentang makam ini sekitarnya sudah semak-semak tan lindung nah itu jalan ke makam Raja Aji Bisa Bililah ke atas yang komplek makam Mbong Fatimah ini kebetulan juga papan petunjuknya sudah roko tidak kelihatan dari jalan nah disini dijelaskan bahwa Mbong Fatimah itu adalah anaknya Sultan anak Sultan Mahmud Shah IV dan permaisuri yang dipertuan muda Riau X Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi jadi perkawinan mereka pun mempererat kembali persekutuan antara keturunan Melayu dan Bugis yang sebelumnya sempat retak akibat konflik kekuasaan Mbong Fatimah juga merupakan seorang bangsawan wanita yang pernah dilantik sebagai Sultanah Lingga Riau pada tahun 1883 dengan gelar Kebangsawanan Sultanah Tengku hmm apa itu kurang jelas lagi Mbong Fatimah menjabat sebagai Sultanah pada tahun 1883 sampai dengan 1885 jadi dua tahun saja sebelum digantikan oleh putranya Raja Rahman Muazzam Shah jadi setelah wafat beliau Mbong Fatimah dimakamkan di kampung Ladi sungai penyengat nah disinilah Mbong Fatimah bersemayam satu diantara sepuluh nisan ini setelah dari makamnya Mbong Fatimah kita jalan ke Balai Adat ya guys kita lihat Balai Adat sepertinya ramai sekali sayup-sayup kedengaran disana ada suara band suara musik dan rencananya siang ini akan ditampilkan suatu performen dari performen dari penyanyi yang sudah tidak asing lagi Yer Gustami rencananya siang ini kita lihat keramaian yang ada di Balai Adat yang terletak di arah barat di Pulau Penyengat ini kita lihat belakang Balai Adat ini ada makam sebelah kirinya di luar ini ada makam di belakang ini ada makam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton